Intro Perebutan lahan antara dua pengusaha di Pelabuhan Belawan Medan berakhir ricuh. Sejumlah pemuda diamankan polisi pasca kericuhan. Kericuhan pecah saat sekelompok pemuda berusaha menghalangi alat berat milik PT Mulia Berjaya Abadi. Puluhan pemuda ini diduga dibawa oleh pengusaha berinisial J yang memblokade gerbang utama karena mengklaim telah menyewa lahan yang ditempati PT Mulia Berjaya Abadi. Perusahaan menyatakan telah menyewa lahan berukuran satu hektare tersebut dari pemenang putusan PT UN. Jadi berperkara kami menanyakan ke pemberi sewa, dijelaskan bahwa perkaranya ini kami menang. Kami sedang bermohon di BPN. Jadi kami merasa ada keyakinan bahwa tidak ada masalah. Akibat kericuhan ini, sejumlah pemuda dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan. Dan akibat insiden ini, aktivitas ekspor sawit perusahaan tersendat serta diprediksi mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Yuda Bahar, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.